Wakil Presiden Yusuf Kala memprediksi akan adanya dua pasang kandidat calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di Pilpres mendatang. JK juga angkat bicara soal gugatan undang-undang pemilu yang diajukan Perindo ke MK soal pencalonannya kembali sebagai wakil presiden. Berikut cuplikan wawancara Yusuf Kala dengan jurnalis senior CNN Indonesia, Alfito Dinova Gintings dalam program IFDNL. Ada wacana soal munculnya poros ketiga dan sebenarnya kalau poros ketiga dihitung sebenarnya mungkin saja terjadi walaupun sangat kecil katanya begitu. Buat Bapak, 2019 dua pasang atau tiga pasang? Saya cenderung lebih kepada dua pasang. Memang seperti Anda katakan, secara teoritis bisa saja. Tapi kalau kelompok ketiga ini sering orang mengidentifikasinya dengan kelompok demokrat, Pak SBY, itu butuh tiga partai. Butuh tidak-tidaknya tiga partai. Bisa juga bisa dua. Kalau partai besar bergabung. Tapi kalau partai menengah bergabung butuh tiga. Kan yang di-aim itu demokrat, pan, sama PKB. Ya. Mungkin nggak itu, Pak? Bisa saja. Bisa saja. Mungkin saja. Kalau ada suatu kesamaan tujuan dan kesamaan pemahaman itu, bargainingnya sudah jalan. Benar nggak ada pertemuan antara Bapak dengan Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan, dan Pak Haritanu, Ketua Umum Perindo, bertiga untuk bicara? Nggak ada. Nggak ada pertemuan. Jadi tidak ada pertemuan bertiga? Katanya setelah pertemuan itu ada gugatan ke MK oleh Perindu. Nggak ada. Bapak nggak terlibat dari awal? Tidak. Karena kalau dilihat kan sebenarnya yang paling relevan untuk mengajukan itu mestinya Golkar. Karena Bapak adalah mantan Ketua Umum dan sesepuh Golkar lah. Harusnya yang ada di belakang Bapak Golkar. Ini kok Perindu? Golkar nggak bisa. Karena Golkar termasuk partai yang menyetujui Undang-Undang Pemilu itu. Terima kasih telah menonton!